Akui saja Tuhan Allahmu tidak punya nama Nanti tak ajarin caranya ya Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dalam bingkai Indonesia Pancasila Saling menghargai, saling menggurumati Akui saja Tuhan Allahmu tidak punya nama Ya, dulu pernah ada yang ngomong gini Nama Allah itu Tuhan katanya Diketawain dong ya Sekarang ada lagi yang muncul Nama Tuhan itu Allah dibalik Wisto pak, akui saja bahwa Tuhan dan Allahmu tidak punya nama Terus gimana pak? Ya akui Menurut kami ini saran dari saya Tak ajarin nih ya, tak ajarin ya Menurut keyakinan kami yang boleh punya nama itu cuma manusia Binatang, tumbuhan, benda Tapi kalau Allah tidak boleh punya nama Akui saja begitu Ya, kalau Kristen Allah harus punya nama Kami kan di luar Kristen Jadi ya bagi kami Allah itu tidak Malah tidak boleh punya nama Itu jauh lebih masuk akal Daripada kamu mengatakan nama Tuhan itu Allah Atau dibalik nama Allah itu Tuhan Udah saja diakui Bagi kami Tuhan tidak perlu punya nama Yang perlu punya nama itu ya Binatang peliharaan manusia Benda-benda buatan manusia Itu perlu punya nama Kalau Allah bagi kami tidak usah punya nama Itu jauh lebih baik Lalu sekalian diakui Kalau Allah itu bagi kami tidak boleh roh Tetapi harus sesuatu yang berwujud Nah sekalian Gitu Jadi enak dong kita orang Kristen ya Sebagai satu-satunya Ya Allah yang punya nama Tuhan yang punya nama Jadi nanti Anda akan masuk dalam kelompok 4.300 keyakinan Yang Tuhan Allahnya tidak punya nama Yang Tuhan Allahnya bukan roh Malah jauh lebih baik Lalu kita saling toleransi saja Daripada Anda mengatakan nama Tuhan itu Allah Lalu dibalik nama Allah itu Tuhan Anda diketawain tau gak Bapak ibu saudara Kalau Kristen ya Kristen itu di dalam Filipi 2 ayat 9 Nama di atas Segala nama Itu bukan nama manusia Tapi nama Allah Oleh nama Yesus Itulah bertekuk lutut Seluruh yang ada di langit Di atas di bumi dan di bawah bumi Ayat 10 Artinya apa Yesus itu nama Allah Kalau Allah namanya Henry Maka tidak bertekuk lutut Kalau Allah itu namanya Budi Kalau Allah itu namanya Bambang Maka tidak bertekuk lutut Segala yang di langit Di bumi dan di bawah bumi Karena Allah itu namanya Yesua Namanya Yesus Itulah real name Proper name Authentic name dari nama Allah Ya Didukung ayat Alkitab Ada dalilnya Pak Betul Filipi 2 ayat 9 ayat 10 Clear? Ya Tidak apa-apa Anda gak Alamu gak punya nama Gak masalah Kita toleransi Daripada Anda mengatakan Mengakui Waduh Udah aja akui lah Tuhan Alamu gak punya nama Udah gitu aja Menurut kami Kita ajarin nih Pendeta ngajarin ke kalian Menurut kami Tuhan Allah itu Justru tidak boleh punya nama Yang punya nama itu ya Pohon Manusia Binatang biaraan Ciptaan manusia Mobil Itu boleh punya nama Tapi kalau Allah Gak usah punya nama Itu jauh Jauh lebih logis Jadi kita gampang Anda masuk ke lompok 4300 Ya Tapi sebenarnya sih Kalau Anda mau belajar Belajar dari Kadijah Sebenarnya sudah ketahuan Solusinya Tapi kan Anda tidak mau Ya Anda tidak mau Belajar dari Kadijah Apa sih yang diajarkan Kadijah Ya Dimulai dengan Kadijah Dan suaminya Katem Kami orang Kristen Mengimani suami Kadijah Itu Katem loh Katem itu Orang Nasrani Tidak bersunat Ya Seperti ya Kalau Anda tidak mau Ya sudah Akui saja Allah kami tidak punya nama Justru kalau Allah Tidak boleh punya nama Sudah gitu saja Ya Kalau tidak punya nama Allah gimana ya Ya sudah lah Ya sudah ya Pokoknya gak punya nama Itu saja Terus manggilnya gimana Eh Eh Allah Eh Allah Apa gitu Ya sudah lah Ya Jauh lebih baik Daripada Anda mengatakan Nama Allah itu Tuhan Ya Tuhan itu sebutan Allah juga sebutan Allah itu artinya Sesembahan agung Ya Bukan nama Bukan Kalau Kristen Tuhan Allah itu punya nama Isa Almasi Ya Supaya Ya Supaya Clear saja lah Ya Perhatikan ini Yesus 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 Almasi Tuhan Dan Nala Itu Dulu Sekarang Sampai Selama Lamanya Yang awal Dan yang akhir Tuhan Dan Nala Itu Yesus Isa Almasi Namanya Sembahlah Sembahlah Isa Almasi Yesus Isa Almasi Tuhan Allah Very clear Kita Indonesia Kita Pancasila Akui saja Tuhan Allahmu Memang Tidak punya nama Haleluya Amin